Isu netralitas ASN kembali menjadi sorotan publik. Setelah Satpol PP Garut mengunggak video dukungan untuk Gibran Raka Bumi Ngeraka, kali ini giliran ASN Pemkot Bekasi yang dinilai tidak netral karena berfoto sambil memamerkan baju pola bernomor punggung 2. Inilah foto para aparatur sipil negara di lingkuan Pemda Kota Bekasi yang berfoto dengan menunjukkan nomor punggung 2 di Stadion Patriot Chandra Baga, Kota Bekasi pada 29 Desember 2023 lalu. Foto tersebut kemudian viral dan menuai polemik. Pasalnya dalam foto tersebut, para ASN yang didominasi oleh camat sekota Bekasi memamerkan kaos bernomor punggung 2 itu dianggap sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Namun tudingan tidak netral itu dibantah oleh PJ Wali Kota Bekasi Raden Ghani Mohamad. Menurutnya tidak ada unsur kesengajaan terkait foto dengan kaos nomor punggung 2. Ghani menjelaskan baju bola itu disiapkan oleh pihak Bang Jabar sesuai jumlah tim yang bertanding. Masing-masing tim mendapat baju dengan nomor punggung 1 hingga 25 yang ditumpuk sesuai urutan. Sebelum foto baju bernomor punggung 1 sudah diambil oleh keeper sehingga ditumpukan paling atas adalah baju nomor punggung 2. Melakukan foto bersama, terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung 2. Nah pada saat melakukan pemotretan juga perlihatkan jangan ininya nama kecamatannya. Di belakang itu ada masing-masing nama kecamatan. Nah begitu ada yang membalikan ternyata nomor urutnya terfoto 2. Karena memang itu urutan yang disusun tapi di dalam plastik, masih di dalam plastik semua. PJ Wali Kota Bekasi menegaskan para ASN Pemkot Bekasi tidak mendukung salah satu paslon. Namun ia tetap melakukan evaluasi atas kejadian ini dan siap disangsi oleh Bawaslu jika terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Bekasi Fidya Nurul Fathia menjelaskan pihaknya telah menerima laporan soal dugaan ketidak netralan ASN Pemkot Bekasi. Bawaslu akan melakukan rapat pleno internal untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran. Yang dilaporkan yaitu dugaan ketidak netralan dari camat dan juga ya ada juga ya dari pemerintah kota seperti itu. Yang dilaporkan siapa Bu? Siapa aja kalau dari pengaduan itu? Ada sekitar 12 orang yang dilaporkan dugaan menganggaran netralitas ASN. Itu apa aja Bu, camat? Siapa aja Bu, bisa dirimu? Ya belum ya nanti karena melibikan di sebuah pleno dan salah satunya itu ada camat yang dilaporkan. Ada sekitar 11 camat yang dilaporkan. Menurut Bawaslu, para ASN harus ingat dengan fakta integritas yang sudah disepakati sehingga bisa lebih bijak dalam melakukan tindakan yang bisa memicu kontroversi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.